Ini adalah gelombang pertama. Siaping memandang para elit mati dari organisasi harimau sengit tanpa ekspresi di wajahnya. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan para ahli di atas surga kelima alam seniman bela diri dengan kekuatannya saat ini, mudah baginya untuk berurusan dengan para ahli ini di surga keempat alam seniman bela diri. Selain itu, jangkauan kekuatan mentalnya sangat luas. Setelah maju ke surga kedua alam seniman bela diri, jangkauan kekuatan mentalnya berada dalam radius 3 hingga 400 meter. Diperkirakan hanya para ahli dari surga ke enam alam seniman bela diri yang bisa membandingkannya. Dengan terdeteksinya kekuatan mentalnya, dia bisa melawan dan melarikan diri kapanpun dia mau. Dia tidak takut sama sekali. Yah, ada musuh yang datang. Ayo mundur dulu. Mata Siaping berkilat. Dia merasakan bahwa sepertinya ada musuh yang menyerbu dari jauh. Aura mereka sangat kuat. Sosoknya melintas. Dengan swosh, dia melangkah keluar dan menggunakan langkah kunpeng. Dalam beberapa nafas, dia meninggalkan gudang. Dia sangat cepat sehingga musuh tidak bisa mengejarnya. Wuss. Tidak lama setelah Siaping pergi, puluhan elit organisasi harimau sengit segera datang dan mengepung gudang tersebut. Pemimpinnya adalah seorang ahli di surga ke enam dari alam seniman bela diri. Dia adalah seorang pria parubaya dengan setelan hitam. Dia juga pemimpin operasi ini. Bagaimana ini mungkin? Lihu dan yang lainnya semuanya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Setelah menerima pesan dari orang-orang ini, kami segera bergegas. Bagaimana mungkin kami tidak tiba tepat waktu? Hanya beberapa menit dan semua elit organisasi harimau sengit telah terbunuh. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bukankah di ahli di surga pertama alam seniman bela diri? Dia pasti telah menerobos. Aku ingat bahwa dia memperoleh eliksir peningkat vitalitas sembilan putaran. Ini sangat berharga. Ditambah dengan bakat luar biasa anak ini, tidak sulit baginya untuk menerobos ke surga kedua alam seniman bela diri di sebulan. Tidak tahu malu, dia berpura-pura menjadi pemula di surga pertama alam seniman bela diri. Aku tidak berharap dia bermain bodoh di sini. Dia ingin membuat rencana melawan kita dan dia benar-benar berhasil. Begitu banyak saudara kita yang mati sekaligus. Bahkan organisasi harimau ganas kita tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Dia harus mati. Anak itu harus mati. Bahkan jika aku tidak mendapatkan panduan rahasia King Rilem, aku akan membunuhnya. Banyak elit organisasi harimau liar berteriak dengan marah. Mereka sangat marah, terutama ketika mereka melihat rekan mereka dibunuh oleh pihak lain. Semuanya mati dengan mata terbuka, yang membuat mereka semakin marah. Organisasi harimau sengit selalu mendominasi di Black Moon City. Mereka adalah satu-satunya yang membunuh orang. Kapan ada orang yang pernah membunuh mereka? Ini adalah pertama kalinya begitu banyak elit mereka mati seperti ini. Berengsek. Dengan keras, pria parubaya berjas hitam itu tiba-tiba menyerang. Dia membanting telapak tangannya ke tanah, langsung menciptakan kawah besar. Kerikil terbang ke segala arah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sialan huang, aku tidak akan melepaskanmu, pasti tidak akan melepaskanmu. Pria parubaya berjas hitam meraung ke langit, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, bahkan jika kamu memiliki latar belakang yang kuat, aku akan selalu memburumu dan mengambil kepalamu. Pemorbanan untuk saudara-saudara kita yang gugur. Aku akan merobek mayat huang itu menjadi 10 ribu keping. Dia melepaskan raungan yang mengguncang dunia. Air mata mengalir dari matanya. Dia sangat marah. Itu karena di antara para elit harimau ganas ini, salah satunya adalah saudara kandungnya, sekaligus teman baiknya. Sekarang mereka dibunuh oleh huang, bagaimana dia bisa menerima ini? Pergi, segera pergi. Pria parubaya berjas hitam berteriak dengan marah, keluarkan perintahku, suruh semua orang dari organisasi harimau ganas bergerak keluar dan menggeledah seluruh kota. Bahkan anak-anak, pria tua, dan wanita bergerak bersama. Setelah Anda melihat huang itu, bunuh tanpa ampun. Aktifkan taktik gelombang manusia, aku ingin diamati tanpa tempat pemakaman. Iya. Banyak elit harimau ganas berteriak dengan marah. Mereka semua pindah. Tindakan huang ini bisa dianggap benar-benar membuat mereka marah. Ini adalah kebencian yang tidak akan berakhir sampai satu pihak mati. Karena kemarahan organisasi harimau ganas, Black Moon City pun kembali mendidih, bahkan lebih kacau dari sebelumnya. Di tempat berkumpulnya organisasi Serigala Berbisa, ini adalah lantai atas sebuah gedung. 20 hingga 30 elit organisasi Serigala Berbisa berkumpul di sini. Mereka sedang menganalisis informasi yang mereka peroleh, menyimpulkan di mana siaping berada. Ada berita bahwa huang pernah muncul di barat laut kota Black Moon dan bertarung dengan organisasi harimau ganas. Pada akhirnya, dia membunuh lebih dari 10 ahli rilem prajurit bela diri lawan, dan organisasi harimau ganas menderita kerugian besar. Tampaknya anak ini juga memburu para elit dari organisasi tangan darah. Lebih dari 20 ahli alam prajurit bela diri dari alam prajurit bela diri pertama dan kedua semuanya dibunuh olehnya. Kali ini, organisasi tangan darah juga menderita kerugian besar. Betapa kejamnya. Dikatakan bahwa orang ini mungkin telah mengambil pil peningkat vitalitas sembilan putaran dan maju ke alam prajurit bela diri kedua. Selain bakatnya, diperkirakan bahwa kekuatan tempurnya sebanding dengan alam prajurit bela diri ketiga. Dengan kata lain, alam prajurit bela diri keempat dan di bawahnya hanya akan menjadi jalan buntu jika mereka bertemu dengannya. Terlalu sombong. Di hadapan tiga geng besar, dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia juga berencana untuk memburu orang-orang kita. Apakah dia ingin mati? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dia terlalu sombong. Dia hanya berada di alam prajurit bela diri kedua dan dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Black Moon. Bos memperingatkan kita sebelumnya bahwa kita harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam anak itu. Apa yang kamu takutkan? Dia telah menyinggung organisasi tangan darah dan organisasi harimau ganas. Apakah dia berani menyinggung organisasi serigala berbisa kita? Bahkan jika dia bodoh, harus ada batasannya. Itu benar. Saya tidak berpikir bajingan itu akan berani melakukan apapun pada organisasi serigala berbisa kita. Siapa yang tidak tahu bahwa organisasi serigala berbisa kita kejam dan akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Dia pasti tidak akan berani melakukannya apapun kepada orang-orang kami. Para elit dari organisasi serigala berbisa semuanya membicarakannya. Mereka bangga dan sombong. Mereka berpikir bahwa betapapun bodohnya anak itu, dia akan tahu betapa buruknya menyinggung tiga geng besar di Black Moon City. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di malam yang gelap. Dengan keras, sebuah batu langsung menembus kepala elit organisasi serigala berbisa yang baru saja berbicara. Dengan bang, dahinya langsung ditembus. Matanya terbuka lebar, dan ada jejak ketidakpercayaan dan keterkejutan di kedalaman pupil matanya. Sepertinya dia tidak percaya bahwa dia telah mati begitu saja. Dia hanya mengatakan bahwa anak itu tidak akan berani melakukan apapun pada organisasi serigala berbisa mereka. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, harus ada batasannya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia meninggal. Puluhan meter jauhnya, di atap sebuah bangunan, sesosok muncul. Itu adalah Xiaoping. Huang. Melihat kematian rekan mereka dan melihat Xiaoping muncul di depan mereka, sekelompok elit dari organisasi serigala berbisa meraung, dan asap mulai keluar dari hidung mereka. Kamu mencari kematianmu sendiri. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari organisasi serigala berbisa kami. Apakah kamu tahu seberapa besar kejahatan ini? Apakah kamu tahu seberapa besar kesalahan ini? Kamu pasti akan membayar mahal untuk kesalahan ini, untuk kejahatan ini. 212. Dosa. Meski jaraknya puluhan meter, suara mereka masih sangat segar. Mendengar kata-kata itu, Xiaoping tiba-tiba tertawa dengan sangat keras. Bukan dosa bagimu untuk mengejarku, tapi dosa bagiku untuk membunuhmu. Pergi ke neraka dan berbicara dengan Raja Neraka. Jika saya benar-benar bersalah, Anda dapat kembali dan menangkap saya. Tangkap pantatku. Orang-orang dari serigala beracun semuanya setengah mati karena amarah. Jika mereka benar-benar pergi ke neraka, bagaimana mereka bisa muncul kembali? Apakah mereka akan menjadi hantu dan kembali untuk mengambil nyawa mereka? Benar-benar lelucon. Ayo pergi dan bunuh orang ini. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah. Apa yang kami takutkan? Bunuh orang ini. Jangan biarkan dia sombong di sini. Beraninya dia menyinggung serigala beracun. Orang ini hanya mengejar kematian. Ayo penuhi keinginannya. Para elit serigala beracun berteriak. Meski jaraknya puluhan meter, bagi mereka jaraknya sangat dekat. Mereka dapat dengan mudah mencapai atap tempat siaping berada. Swash. 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 Mereka melompati satu per satu. Kaki mereka menghasilkan kekuatan yang menakutkan, dan tanah retak. Mereka mencoba mengepung siaping dan memukulinya sampai mati. Bodoh sekali. Aku berani datang ke sini untuk berurusan denganmu. Apakah menurutmu aku tidak memiliki keterampilan? Aku bisa membunuhmu semudah membunuh ayam. Mata siaping dingin, dan dia melihat para elit dari serigala beracun melompati. Gaya ketiga seni tujuh panah, hujan bunga. Dengan keras, siaping membalik tangannya dan membuang lusinan batu. Batu-batu itu dibungkus dengan truki yang kejam dan jatuh dari langit seperti hujan, yang mencakup radius ratusan meter. Setiap batu seperti tetesan hujan, jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat, lebih cepat dari peluru penembak jitu. Mereka merobek udara dan membuat suara tajam di udara. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, batu-batu itu langsung menghantam para elit serigala beracun yang telah melompati dari jauh. Mereka segera menembus dada mereka, menciptakan lubang berdarah yang besar. Ah! Para elit dari serigala beracun mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa batu-batu itu akan sangat menakutkan. Mereka mengandung truki yang menakutkan, yang khusus memecahkan kisejati dari serigala beracun. Satu persatu, para elit kehilangan kekuatan mereka di udara dan jatuh dari langit seperti pangsit. Dengan keras, tubuh mereka membentur tanah dan langsung menjadi pasta daging. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Elit yang tersisa dari organisasi Poisonous Wolves sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Hanya dalam satu gerakan, lebih dari setengah ahli mereka telah dibunuh oleh bocah ini. Seolah-olah dia sedang menyembeli babi dan anjing. Metode semacam ini terlalu menakutkan. Berlari. Jika kita tidak lari, kita akan mati. Anak ini terlalu kuat. Mereka yang tidak berada di atas surga kelima dari alam seniman bela diri bukanlah tandingannya. Beberapa orang dari serigala beracun berteriak dan memanggil rekan mereka untuk melarikan diri. Kekuatan anak ini terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka tetap di tempatnya, mereka sama sekali bukan tandingannya. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Mencoba melarikan diri, apakah sesederhana itu? Siaping mencibir. Dia sudah siap untuk situasi ini. Tangan kirinya langsung menghancurkan batu hitam seukuran semangka. Dengan keras, batu itu pecah di udara dan terbelah menjadi puluhan bagian. Setiap pecahan batu dibungkus dengan truki yang kejam dan ditembakkan ke depan seperti misil. Hanya dalam sekejap, para elit serigala racun yang berada di lantai atas tertusuk oleh puing-puing bahkan sebelum mereka bisa melangkah maju. Darah menetes dari tubuh mereka. Dengan keras, mayat-mayat itu jatuh ke tanah satu per satu, mencipratkan debu ke tanah. Mata mereka terbuka lebar dan mereka mati dengan keluhan. Elit Poison Wolf semuanya mati. Rencananya hampir terlaksana. Siaping melihat elit Poison Wolf ini semuanya mati di depannya. Dia menyentuh dagunya dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Setelah ini, ku rasa organisasi Poison Wolf pasti akan marah dan kehilangan akal. Saat itu, aku akan membunuh semua gangster ini. Ini tidak cukup. Dia harus membuat para gangster ini merasakan sakit yang menyayat hati sebelum mereka berhenti. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membawanya berbaring. Momo ngomong, tinggalkan beberapa bekas di sini. Kalau tidak orang-orang ini tidak akan tahu siapa yang membunuh mereka. Memikirkan hal ini, Siaping segera menggunakan batu tajam dan mengukir beberapa kata besar di tanah pembunuh huang. Setelah melakukan semua ini, sosok Siaping melintas dan menghilang dalam sekejap. Dia berlari ke kejauhan. Setelah Siaping pergi sebentar, bala bantuan Poison Wolf akhirnya tiba di tempat ini. Ketika mereka melihat tanah hancur menjadi pasta daging, mayat di atas gedung, dan kata-kata besar tertinggal di tanah, mereka semua menjadi gila karena marah. Sungguh pembunuh yang baik, huang. Dia terlalu sombong. Tidak hanya dia tidak melarikan diri setelah membunuh orang-orang Poison Wolf, dia bahkan berani meninggalkan namanya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pembunuh yang sombong. Ini adalah pertama kalinya. Dia memprovokasi organisasi harimau galak, memprovokasi organisasi tangan darah, dan sekarang dia berani memprovokasi organisasi serigala beracun kita. Huang ini pasti ingin mati. Dia pasti ingin mati. Jika kita tidak membunuh huang ini, kemana perginya martabat organisasi serigala racun kita? Bisakah saudara-saudara kita yang mati beristirahat dengan damai? Bajingan ini dan aku benar-benar tidak dapat didamaikan. Entah dia mati, atau kita mati. Semua anggota organisasi Poison Wolf tertegun. Mereka belum pernah melihat pembunuh yang begitu sombong. Dia memprovokasi dua gangster lainnya, dan sekarang dia bahkan menyinggung mereka. Dia bahkan berani meninggalkan namanya di tanah. Ini jelas sebuah provokasi. Jika mereka tidak membalas dendam, wajah apa yang akan dimiliki organisasi Poison Wolf? Di masa depan, apakah orang masih akan memandang mereka? Hubungi organisasi harimau sengit dan organisasi tangan darah segera. Kali ini, kita harus bergandengan tangan dan membunuh huang ini. Jika tidak, organisasi dunia bawah kita tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Seorang bos besar segera berteriak dengan marah. Dia merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika sebelumnya hanya untuk mendapatkan harta anak laki-laki itu, mereka ingin membunuhnya dan merampoknya, tetapi sekarang mereka ingin membunuh bajingan itu. Itu adalah kebencian murni, kebencian yang tidak dapat didamaikan. Iya bos. Semua orang berteriak dengan marah. Mereka tidak pernah begitu bersatu, tetapi untuk membunuh huang ini, mereka mulai bersatu. Keinginan mereka seperti baja, dan mereka tidak bisa digoyahkan sama sekali. Berita itu menyebar seperti api. Setengah jam kemudian, organisasi harimau sengit dan organisasi tangan darah mendengar berita itu. Mereka semua mengirim orang untuk menghubungi organisasi Poison Wolf, berencana untuk berkompromi dan bekerja sama. Untuk membunuh bocah ini, mereka berencana untuk bergandengan tangan. Kalau tidak, jika mereka terus seperti ini, bahkan jika mereka benar-benar dapat membunuh huang ini, tiga organisasi besar akan menderita kerugian besar. Siapa yang tahu berapa banyak elit dari alam seniman bela diri yang akan mati. Bahkan tiga organisasi dunia bahwa utama kota Black Moon tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. 213 Dan apa yang dilakukan Siaping seperti badai, menyapu seluruh kota Black Moon, membuat semua prajurit di kota tahu. Berita itu seperti air mendidih. Berita besar, berita besar, ketiga geng telah meninggalkan permusuhan mereka sebelumnya dan berencana untuk bergandengan tangan untuk menangani huang. Luar biasa, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Geng-geng ini seperti api dan air, bagaimana mereka bisa bergandengan tangan. Tidak ada cara lain, huang ini hanyalah raja iblis, terlalu kejam. Dikatakan bahwa dia membunuh puluhan elit organisasi Blood Hand, Fierce Tiger dan Poisonous Wolf, menyebabkan ketiga geng tersebut menderita kerugian besar. Bukankah dikatakan bahwa mereka dikepung? Bagaimana bisa begitu banyak orang terbunuh? Saya harus mengatakan, huang ini sangat pintar, dan telah menguasai teknik persembunyian yang sangat brilian, sehingga geng-geng ini tidak dapat menemukan keberadaannya. Pada akhirnya, anak itu secara khusus memilih yang terlemah untuk berurusan dengan para ahli di bawah surga ketiga dari alam seniman bela diri. Dapat dibayangkan bahwa elit geng sama sekali bukan tandingannya, dan mereka semua terbunuh. Memang, jika ini terus berlanjut, bawahan dari ketiga geng akan mati semua, bahkan jika masih ada beberapa pemimpin tingkat tinggi yang tersisa, lalu kenapa? Mereka semua akan menjadi komandan, dan organisasi ini hanya akan ada dalam nama. Oleh karena itu, para pemimpin dari tiga geng sangat marah dan memutuskan untuk bergandengan tangan. Mereka tidak bisa membiarkan anak ini terus bertindak sembrono. Untuk dapat membuat tiga geng kota Black Moon bergandengan tangan untuk menghadapinya, bahkan jika huang ini mati, namanya akan diwariskan selama berabad-abad. Sulit dikatakan, menurut penampilannya sebelumnya, huang ini mungkin tidak akan mati. Saya pikir dia pasti sudah mati, ketiga geng itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, mereka hanyalah tiran lokal di Black Moon City, tidak peduli seberapa kuat huang itu, bagaimana dia bisa menghadapi tiga tiran lokal ini. Bahkan jika dia adalah naga ganas yang menyeberangi sungai, itu tidak mungkin. Banyak orang di kota Black Moon sedang berdiskusi, ini adalah hal terbesar yang terjadi di kota Black Moon dalam beberapa tahun terakhir, ketiga geng bergandengan tangan untuk berurusan dengan pemula yang baru saja memasuki alam seniman bela diri, ini sama sekali tidak pernah terdengar. Bisa dibayangkan betapa banyak orang yang membuat orang ini marah, membuat ketiga organisasi besar ini meninggalkan permusuhan masa lalu mereka, mengesampingkan semua perbedaan, semuanya demi membunuh huang ini. Wuss! Segera, organisasi harimau ganas, organisasi serigala beracun, dan organisasi tangan darah mencapai kesepakatan. Mereka terbagi menjadi lebih dari selusin kelompok, dan setiap kelompok memiliki prajurit mulia di langit kelima atau bahkan langit keenam. Mereka pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada bocah itu untuk meluncurkan serangan diam-diam. Dengan pembangkit tenaga listrik ini menekan mereka, mereka percaya bahwa jika mereka bertemu pria itu lagi, mereka akan dapat menjebak bajingan itu, atau bahkan membunuhnya. Faktanya, selusin regu berpencar ke arah yang berbeda dan berangkat bersama. Mereka harus menjebak bocah itu di sudut tertentu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Efek dari metode ini sangat jelas. Seperti yang diharapkan, kemungkinan disergap sangat berkurang, sampai pada titik di mana tidak ada kesempatan sama sekali. Haha, anak ini benar-benar kehabisan akal. Huff, bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa lepas dari pasukan gabungan dari tiga organisasi besar kita. Begitu kita memiliki pembangkit tenaga listrik di tim kita, apa yang bisa dilakukan bocah itu? Jika Anda berani datang, Anda akan mati. Mari berpencar menjadi selusin tim dan kelilingi anak ini dari segala arah. Anak ini tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Tunggu saja, sebentar lagi, bajingan ini akan terpojok. Dia telah membunuh begitu banyak saudara kita. Malam ini, saya ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Tidak, membunuhnya seperti ini terlalu mudah baginya. Kita harus menyiksanya dengan kejam. Aku ingin dia memohon kematian, dan aku bahkan akan membantai seluruh keluarganya. Lihat, anak itu ada di depan. Kami akhirnya menemukan bajingan itu. Para elit dari tiga organisasi besar semuanya sangat bersemangat. Mereka akhirnya menemukan sosok Huang. Bajingan itu saat ini melarikan diri ke kejauhan, terlihat seperti dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, panik seolah dia tidak peduli ke mana dia pergi. Huang. Melihat penampilan Xia Ping, orang yang bertanggung jawab atas organisasi harimau sengit, Chen Guo Hua, pembangkit tenaga listrik di surga ke-6 alam seniman bela diri, meraung, berhenti segera. Aku bisa membuat keputusan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Dengan ledakan, dia meninju. Udara mengepul seperti harimau dewa yang mengaum di hutan. Ini adalah kekuatan menakutkan dari surga ke-6 dari alam seniman bela diri setelah dia membuka 6 titik akupuntur. Tinju itu menyerang, menimbulkan angin kencang. Itu membombardir lebih dari 100 meter jauhnya, menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Dengan keras, tembok bangunan di depannya langsung roboh. Wing-puing terbang kemana-mana dan sebagian besar dinding hancur berkeping-keping. Namun, sosok Xia Ping berkedip. Menggunakan langkah Kun Peng, dia sangat cepat dan menghindari pukulan itu. Huang. Putra Mahkota Organisasi Tangan Darah, Liu Lai, juga berteriak dengan bersemangat, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, kami akan tetap menangkapmu. Kami akan mengulitimu hidup-hidup dan menarik keluar tendon anda. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Melihat anak itu melarikan diri seperti kelinci yang pemalu, dia sangat bersemangat. Orang ini sangat sombong sebelumnya. Dia hanya merendahkan dan sama sekali tidak menganggap serius putra Mahkota Organisasi Tangan Berdarah. Dia membunuh orang ketika dia mengatakan ingin dan bahkan menamparkan wajahnya di depannya. Dia tidak bermoral. Tapi sekarang, dia melarikan diri seperti anjing liar. Melihat pemandangan seperti itu, belum lagi betapa bersemangatnya Liu Lai sekarang, dia hanya ingin mengaum ke langit. Anak muda, cepat dan berhenti. Lu Xing, kepala organisasi serigala beracun, berkata dengan senyum sinis, dikelilingi oleh tiga organisasi utama kami, kemana kamu bisa melarikan diri. Jika kamu menyerah, aku bisa membuat keputusan untuk menyelamatkan hidupmu dan tidak menyakitimu. Dia sangat jahat, mencoba membujuk Xiaoping untuk menyerah. Begitu Xiaoping benar-benar menyerah, mereka akan memiliki keputusan akhir tentang apa yang harus dilakukan. Lebih dapat diandalkan untuk percaya bahwa seekor babi betina bisa memanjat pohon daripada mempercayai kata-kata dari tokoh dunia bawah. Jangan pergi terlalu jauh, bahkan kelinci pun akan menggigit saat gelisah, tahukah kamu? Xiaoping mengungkapkan ekspresi bingung dan jengkel, sedikit panik, tapi dia masih menggunakan langkah kunpeng, selalu menjaga jarak tertentu dari tokoh-tokoh dunia bawah ini. Tidak lama kemudian, dia berlari ke gudang yang ditinggalkan. Kamu sudah keterlaluan, nak, kamu juga tahu apa artinya melangkah terlalu jauh. Surga memiliki mata, akhirnya membunuh bajingan yang penuh kebencian ini, saudara-saudara yang meninggal juga akan dipuaskan. Bahkan seekor kelinci akan menggigit saat gelisah, aku akan menggigitmu. Gigit aku jika kamu memiliki kemampuan. Tadi, kamu begitu sombong, mengandalkan kekuatanmu untuk melakukan kejahatan di mana-mana, membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu juga punya hari ini. Jika kamu bisa melarikan diri hari ini, aku akan segera makan kotoran. Berhenti berjuang, segera menyerah, ulurkan lehermu, dan mati adalah satu-satunya akhir untukmu. Aku memintamu untuk menyerah sebelumnya, tetapi kamu tidak menyerah. Kamu masih ingin menyerah sekarang. Sudah terlambat? Sudah terlambat. Tahukah Anda? Tidak ada seorangpun di dunia yang dapat mentolerir Anda. Orang-orang dari tiga organisasi besar dunia bawah semuanya mengepung siaping. Seluruh gudang yang ditinggalkan dipenuhi oleh para elit dari tiga organisasi besar, masing-masing dari mereka tampak garang, mengungkapkan aura pembunuh yang mengerikan. 214. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seluruh gudang dipenuhi orang-orang dari tiga geng. Mereka ada di mana-mana, mengelilingi tempat itu dengan sangat rapat sehingga bahkan lalat pun tidak bisa melewatinya. Saat ini, siaping dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Kelompok gangster ini seperti serigala lapar, menatap siaping. Sepertinya mereka akan segera menerkamnya dan mencabik-cabiknya jika ada gerakan. Kalian terlalu berlebihan. Siaping memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan lemah, menindas kami dengan angka, tidak ada kepahlawanan sama sekali. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu dan bertarung selama 300 ronde. Satu lawan satu, pantatku. Seorang gangster melompat keluar dan berteriak, kami jelas menggertakmu dengan angka. Apa yang salah dengan itu? Tidak masalah berapa banyak orang yang keluar untuk berurusan dengan bajingan tak tahu malu sepertimu. Benar, benar. Kamu ingin melawan kami satu lawan satu. Bermimpilah. Setelah membunuh begitu banyak orang kami, siapa yang akan berbicara tentang keadilan denganmu? Jangan bodoh. Ini kenyataan, bukan acara TV. Bangun. Jika kamu ingin bertarung satu lawan satu, tidak apa-apa. Kamu bisa melawan kami satu lawan satu. Jika kamu punya nyali, majulah. Kami berjanji tidak akan membunuhmu. Banyak gangster merasa bangga dan nyaman. Mereka akhirnya menangkap bajingan terkutuk ini. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, mereka hanya ingin mencekik orang ini sampai mati. Jika bukan karena anak ini melompat-lompat dan menimbulkan masalah, bagaimana mereka bisa kehilangan begitu banyak orang dan begitu banyak elit? Elit ini tidak dapat dibeli kembali bahkan jika Anda punya uang. Huang, untuk berpikir bahwa hari ini akan datang untukmu. Putra mahkota tangan darah, Liu Lai, menghela nafas dan berkata, kamu sangat sombong sebelumnya, memperlakukan tangan darah kami sebagai palsu, sama sekali tidak menempatkan kami di matamu. Kamu bahkan membunuh orang-orang kami. Sekarang, kamu seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menjadi sombong sekarang. Berlutut, segera berlutut untukku. Dia merasa sangat nyaman saat menatap siaping dengan ganas. Dia ingin mempermalukan bocah ini sebelum dia mati, dan benar-benar menginjak-injak martabat bocah ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan kemarahan di hatinya. Ia, segera turun. Merayap seperti anjing, aku akan melemparmu tulang. Sampah sepertimu berani menjadi begitu sombong di Black Moon City. Kamu pikir kamu ini siapa? Sekelompok orang dari dunia bawah berteriak-teriak. Mereka sangat mendominasi saat mereka memandang siaping dengan jijik. Cara mereka memandang siaping seperti melihat seekor anjing yang diikat dengan tali di rumah. Mereka bisa memukuli dan memarahinya sesuka hati. Anggota harimau ganas dan serigala beracun juga mencibir. Banyak orang mereka telah dibunuh oleh bocah ini dan mereka menderita kerugian besar. Penghinaan ini hanyalah ketertarikan. Mereka telah menyianyiakan begitu banyak tenaga dan sumber daya mereka, dan kehilangan begitu banyak elit. Bagaimana bisa beberapa putaran penyiksaan menggantikannya? Jika mereka tidak menyiksa orang ini sampai dia tidak terlihat seperti manusia, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sekelompok idiot. Siaping berdiri dengan tangan di belakang dan menatap sekelompok orang dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Benar-benar lelucon. Sampah seperti mu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melukai satu jariku pun. Dengan keras, dia langsung mengeluarkan buah putih dari tubuhnya. Ada lingkaran pola aneh di atasnya. Ini adalah buah glutmis yang dia tukarkan dari sistem. Itu bernilai ribuan poin kebencian. Dan buah ini adalah buah langka dari langit dan bumi. Begitu dihancurkan di tanah, kekuatan buah itu akan meledak. Awan putih dan kabut akan melonjak, dan dalam sekejap, itu akan menutupi radius 3 km. Tetap berada di awan dan kabut ini, mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Selain itu, itu memiliki efek mengganggu kekuatan spiritual, membuat orang merasa seolah-olah berada dalam labirin, tidak dapat menemukan jalan keluar. Boom gelombang-gelombang. Sebelum orang-orang ini sempat bereaksi, siaping segera menghancurkan buah itu di tanah. Segera, awan kabut putih melonjak keluar. Dengan gudang terbengkalai sebagai pusatnya, radius 3 km terbungkus kabut putih. Sialan, apa yang terjadi? Dari mana datangnya kabut putih ini? Di mana bajingan itu? Di mana bajingan itu? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Sialan, segera tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Tidak ada gunanya. Kekuatan spiritualku tidak bisa merasakan apa-apa. Itu terganggu oleh kabut putih ini. Hati-hati, bajingan itu bisa menyelinap menyerang. Jangan ceroboh. Huang yang tidak tahu malu, dia benar-benar menggunakan metode yang tercelah. Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku satu-lawan satu. Ayo bertarung selama 300 ronde. Tiba-tiba, para elit dari tiga geng besar panik. Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat apapun di tempat ini. Mereka dikelilingi oleh awan putih dan kabut, dan mereka bahkan tidak bisa melihat orang-orang di sekitar mereka. Dalam situasi ini, seolah-olah mata mereka telah dibutakan dan mereka tidak dapat melihat apapun. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ada musuh yang kejam di sekitar mereka. Mereka tidak berani bertindak gegabu, karena takut diserang diam-diam oleh Xia Ping dan mati dengan kekerasan. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada buah langit dan bumi yang begitu langka di dunia. Itu terlalu ilegal dan tidak mungkin untuk dicegah. Liu Lei juga marah dan cemas. Dia sangat marah sehingga dia mengepung bajingan ini. Seharusnya tidak ada tempat untuk melarikan diri, tapi bagaimana kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah bajingan ini adalah kecoa dengan vitalitas ulet yang tidak bisa dibunuh? Suara mendesing. Pada saat ini, Xia Ping melangkah keluar dari langkah kunpeng dan bergegas menuju bagian luar kabut putih. Hanya dalam tiga menit, dia berada tiga kilometer dari gudang yang ditinggalkan dan keluar dari kabut putih. Alasan mengapa dia bisa menyingkirkan gangguan kabut putih adalah karena Xia Ping menghabiskan 500 poin kebencian untuk ditukar dengan harta yang bisa melawan buah kabut awan dan melihat menembus kabut. Namun, Cloud Mist Fruit ini juga memiliki batas waktu. Itu hanya bisa ada selama lebih dari tiga menit. Setelah waktunya habis, kabut putih akan hilang secara otomatis. Lagi pula, itu juga bernilai ribuan poin kebencian, dan efeknya bisa lebih dari tiga menit. Dan Xia Ping hanya ingin menggunakan buah ini untuk menjebak tokoh-tokoh dunia bawah ini bersama-sama dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Selamat tinggal. Xia Ping mengeluarkan remote control dari tubuhnya. Ini adalah bom waktu kendali jarak jauh, juga diperoleh dari perusahaan beruang hitam. Sebelumnya, dia telah mengubur sejumlah besar bahan peledak di gudang yang ditinggalkan, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk meledakkannya. Dengan sekejap, dia menekan tombol tanpa ragu-ragu. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, bahan peledak yang terkubur di tanah gudang langsung meledak, yang setara dengan kekuatan ribuan ton bahan peledak yang meledak pada saat bersamaan, menyebabkan guncangan besar dalam radius 10 km. Dengan gudang yang ditinggalkan sebagai pusatnya, itu segera meletus, menghasilkan awan jamur hitam besar, menyebarkan awan putih, dan seluruh gudang diledakkan pada saat ini, berubah menjadi abu. 215. Kembang api yang sangat indah. Melihat gudang 3 km jauhnya, awan jamur hitam besar naik dan lapisan gelombang panas berguling. Siaping merasa segar kembali. Dia akhirnya melenyapkan kelompok gangster ini. Dia telah dikepung oleh kelompok gangster ini selama lebih dari sebulan. Hidupnya selalu dalam bahaya dan dia hampir tidak bisa pergi. Dia juga telah bertahan untuk waktu yang lama. Sekarang, dia akhirnya keluar dan memasang jebakan berlapis untuk melenyapkan kelompok musuh ini. Bahkan jika tokoh dunia bawah ini kejam, di bawah kekuatan ledakan seperti itu, hanya kematian yang menunggu mereka. Itu tidak berarti bahwa para ahli rilem martial warrior tidak terkalahkan. Di depan bom yang begitu kuat, mereka juga sangat rapuh. Jika seseorang ingin melawan kekuatan bom, dia setidaknya harus maju ke alam guru bela diri. Orang-orang di level itu benar-benar bisa menyapu ribuan pasukan. Mereka tidak takut dengan kekuatan bom dan bisa menjadi jenderal angkatan darat. Hem, masih ada orang yang belum mati. Mata Xiaoping berkilat. Dia melihat dua atau tiga sosok terbang keluar dari pusat ledakan di kejauhan. Namun, sosok-sosok ini hangus dan terbakar, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Dengan suosh, dia bergerak mendekat untuk melihatnya. Ketiga orang ini adalah Liu Lai, pangeran dari Organisasi Tangan Darah, Lu Xing, anggota senior dari Organisasi Serigala Beracun, dan Chen Guo Hua, anggota senior dari Organisasi Harimau Ganas. Ketiga orang ini sebenarnya selamat dari ledakan dahsyat dan tidak mati. Liu Lai sebenarnya masih berjalan. Siaping sangat terkejut. Dia tidak merasa aneh bahwa orang-orang seperti Lu Xing dan Chen Guo Hua dapat bertahan hidup. Bagaimanapun, mereka adalah ahli di surga ke-6 dari alam prajurit bela diri. Itu normal bagi mereka untuk memiliki beberapa kartu truf. Namun, Liu Lai hanya seorang ahli di surga ke-2 alam prajurit bela diri. Bagaimana dia bisa bertahan? Pakaian di tubuhnya? Tidak mungkin. Itu sebenarnya power armor. Siaping terkejut. Dia dengan jelas melihat bahwa Liu Lai mengenakan baju besi hitam. Dan di tengah baju zira ini, ada baterai tenaga nuklir yang memancarkan cahaya biru redup, bersinar di malam yang gelap. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan pelindung energi. Karena perisai energi inilah sejumlah besar kekuatan ledakan diblokir, memungkinkan Liu Lai untuk bertahan hidup. Orang kaya. Siaping hanya bisa menghela nafas. Armor kekuatan ini adalah barang militer, senjata militer yang dilarang untuk dijual. Hanya tentara yang bisa menggunakannya. Itu ilegal bagi orang lain untuk menggunakannya. Tentu saja, kelompok orang ini semuanya adalah gangster, jadi penyelundupan dan penjualan senjata adalah hal biasa. Namun meski begitu, pelindung kekuatan seperti itu bernilai 1,5 miliar koin federal. Setelah memakainya, itu bisa menahan kekuatan ledakan yang hebat. Bahkan pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-9 alam murid bela diri tidak bisa membunuhnya. Bisa dibayangkan betapa berharganya armor kekuatan ini. Namun, setelah ledakan yang begitu hebat, energi power armor telah terkuras. Jika ada ledakan lain seperti tadi, Liu Lai mungkin sudah mati. Lu Xing dan Chen Gohua sama. Mereka mengenakan pakaian pelindung, yaitu rompi anti peluru yang bisa menahan senjata laser. Kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Justru karena pakaian pelindung inilah mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Tapi sekarang, mereka compang kemping, dan bahkan salah satu lengan mereka telah putus. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Kepala mereka seperti rumput liar, dan wajah mereka hitam pekat seperti arang. Mereka terlihat seperti penggungsi Afrika, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Huang Melihat Xiaoping muncul, Liu Lai, Lu Xing, dan Chen Gohua hampir menjadi gila karena marah. Mata mereka menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Jika tatapan bisa membunuh, Xiaoping akan mati ribuan kali. Awalnya, mereka memiliki keuntungan dan bisa membunuh Xiaoping seperti membunuh babi dan anjing. Namun siapa sangka anak ini begitu hina dan tak tahu malu sehingga ia justru meletakkan bom di gudang tersebut dan membunuh semua orangnya dalam sekejap. Lebih dari separuh elit dari tiga organisasi besar hilang. Ini adalah kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini adalah rasa sakit yang menyayat hati. Bukan salah mereka jika mereka tidak memikirkan jebakan ini. Xiaoping benar-benar terlalu berbahaya. Siapa sangka ada bom di tempat tinggal orang ini. Lagi pula, begitu bom meledak, anak ini mungkin juga akan terbunuh. Mereka juga tidak percaya bahwa dengan bakat tak tertandingi anak ini, dia memiliki potensi untuk maju ke alam raja. Kenapa dia ingin mati bersama mereka? Ini tidak masuk akal. Tapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa ada hal yang aneh seperti buah kabut awan di dunia. Mereka tiba-tiba dikepung, dan bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Beberapa menit kemudian, bom meledak, dan semua orangnya terkubur di dalam. Untungnya, mereka biasanya merasakan krisis dan selalu mengenakan pakaian pelindung untuk melindungi tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan pergi ke neraka dengan bawahan mereka. Saya akan membunuh kamu. Huang, berikan aku hidupmu. Lu Xing dan Chen Gohua keduanya berteriak dengan marah. Mereka tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka. Keduanya menerkam ke depan seperti harimau ganas, merobek udara dengan keganasan yang tak tertandingi. Mereka menggunakan gerakan membunuh segera setelah mereka menyerang, tidak menunjukkan belas kasihan. Bodoh, kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu saat ini. Mata Xiaoping menunjukkan sedikit rasa dingin. Jika itu Lu Xing dan Chen Gohua di puncaknya, dia mungkin sedikit takut. Namun setelah pengeboman, keduanya kehilangan lengan, dan paru-paru mereka terluka parah. Kekuatan mereka telah berkurang 70% menjadi 80%, dan mereka telah lama jatuh ke surga ketiga alam seniman bela diri. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi mereka berdua gila dan kehilangan akal. Mereka tidak menyadari kesenjangan kekuatan di antara mereka. Langkah ketiga miriat bis-fis, bear splitting palm. Ledakan. Xiaoping tiba-tiba menyerang. Seluruh tubuhnya seperti beruang hitam kuno, dan momentum tubuhnya tiba-tiba meningkat. Tanah diguncang oleh kekuatan yang menakutkan menjadi retakan, dan sebuah lubang yang dalam muncul di bawah kakinya. Dengan tamparan, ki asli memenuhi udara, dan kaki beruang besar muncul di udara, menutupi langit dan menutupi sekitarnya, dan tekanan yang mengerikan memenuhi radius ratusan meter. Bang-bang. Lu Xing dan Chen Gohua tiba-tiba ditampar oleh kaki beruang besar ini. Seluruh tubuh mereka ditepuk seperti lalat, dan mereka batuk darah. Organ internal mereka dipukuli menjadi saus daging. Ah ah ah. Mereka menjerit dan ketakutan. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan sangat rentan. Kekuatan pemuda ini lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pergi ke neraka. Xiaoping tidak menunjukkan belas kasihan. Tamparan lain di udara, seperti beruang raksasa yang turun dari langit. Dengan keras, kaki beruang itu menamparkan kepala kedua orang itu. Dengan beberapa suara retak, kepala mereka hancur seperti semangka, terbelah menjadi beberapa bagian, dan berubah menjadi saus daging. Lu Xing dan Chen Gohua sudah mati. Ini, ini. Melihat adegan ini, Liu Lai, yang awalnya sangat marah, tertegun. Dua ahli di surga ke-6 alam seniman bela diri benar-benar terbunuh di depannya. Bahkan jika kekuatan mereka sangat berkurang, itu masih merupakan hal yang sangat mengejutkan. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa dia sama sekali bukan tandingan pria ini. Jika dia terus tinggal di sini, dia akan dibunuh oleh orang ini dengan satu tamparan. Berlari. 216. Ledakan. Saat dia melarikan diri, Liu Lai segera menekan tombol armor bergerak. Tubuhnya segera menyemburkan aliran udara yang kuat, menghasilkan kekuatan propulsi yang mengerikan. Dengan Swash, seluruh tubuhnya terbang seperti roket, melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Armor seluler ini tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Jika tidak memiliki kemampuan yang lengkap, itu tidak akan begitu mahal. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, Liu Lai telah membayar mahal. Mau lari, apakah semudah itu? Xia Ping segera mengejarnya, menggunakan langkah kunpeng. Kecepatannya sangat cepat, ki sejatinya merobek udara. Dengan satu langkah, dia sudah 100 meter jauhnya. Menggunakan langkah kunpeng dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan melarikan diri Liu Lai. Sial! Cepat! Cepat! Wajah Liu Lai sangat cemas. Dia berlari menuju ke dalaman kota bulan hitam, melompat dan melompat, mencoba menjauh dari Xia Ping. Tapi Xia Ping mengejarnya tanpa henti. Seluruh tubuhnya seperti batu, mengendalikan aliran udara dan meluncur, tidak menyerah. Sialan! Jika bukan karena ledakan barusan, yang menyebabkan mobile armor ini kehilangan lebih dari setengah energinya, aku akan bisa terbang sejauh beberapa kilometer dalam sekejap. Saya! Liu Lai menggertakkan giginya, matanya tajam, jangan biarkan aku melarikan diri, atau kamu pasti mati. Aku pasti akan meminta ayahku untuk secara pribadi datang dan memenggal kepalamu. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Mati! Xia Ping meninju udara, seperti raungan beruang, menuju tubuh Liu Lai. Ah! Liu Lai tidak bisa mengelak tepat waktu, menerima pukulan itu secara langsung. Seluruh tubuhnya dikirim terbang. Bahkan dengan perlindungan dari mobile armor, dia masih terguncang sampai hampir memuntahkan darah. Tapi dia tidak berani berhenti, dan malah menggunakan dampaknya untuk melarikan diri kekejauhan. Benar, ada klub malam organisasi tangan darahku di depan. Ada banyak elit organisasiku di sana, mereka pasti bisa menghentikan bajingan ini. Liu Lai tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan langsung melompat ke arah gedung di depannya. Dia tidak peduli apakah para elit itu adalah lawan huang atau bukan. Bahkan jika tidak, itu tidak masalah. Selama mereka bisa membantunya menghentikan anak itu untuk sementara waktu, dia akan bisa kabur. Setelah beberapa nafas, dia akhirnya tiba di jalan yang ramai. Di depannya ada klub malam setinggi lima atau enam lantai. Itu mempesona, dan ada banyak pelanggan di sekitar. Itu sangat hidup. Childe Liu. Ada lebih dari sepuluh penjaga keamanan Bluthen di depan klub malam. Mereka langsung mengenali Liu Lai yang berlari ke arah mereka dan langsung menyapanya. Seseorang mengejarku. Bunuh dia segera. Tembak dia. Melihat ini, Liu Lai sangat gembira dan berteriak sekuat tenaga. Apa? Puluhan satpam di depan klub malam itu kaget. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengejar putra mahkota organisasi tangan darah. Apakah dia mencari kematian? Dia terlalu sombong. Namun, ketika mereka melihat Siaping mengejar mereka dari belakang, mereka secara naluriah mengeluarkan senjata laser mereka dan menembak dengan liar ke arah Siaping. Bang-bang-bang. Seketika, sinar laser yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membentuk rentetan kematian, menutupi tubuh Siaping. Sekali terkena, seluruh tubuhnya akan tertembus, berubah menjadi sarang lebah. Langkah Kunpeng. Siaping sudah lama memperhatikan gerakan orang-orang bersenjata ini. Sosoknya berkedip, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Mereka berjalan dengan langkah kaki yang aneh, mendekat dengan cepat dari jauh. Laser itu tiba-tiba jatuh ke udara. Tidak ada laser yang mengenai Siaping. Mereka semua membombardir tanah, menciptakan lubang besar, percikan kerikil, dan asap mengepul. Keluar, semua orang di dalam keluar, bunuh dia, tembak dia. Liulai meraung di klub malam dan memerintahkan elit organisasi tangan darah untuk keluar. Jagoan, jagoan, jagoan. Segera, lebih dari selusin orang berlari keluar dari klub malam, masing-masing dengan senjata laser, mengarahkan moncong hitam ke arah Siaping dan menembak dengan liar. Apa? Dalam sekejap, puluhan laser ditembakkan, menutupi ruang di sekitarnya, membuat orang tidak mungkin melarikan diri. Sosok Siaping melompat ke udara seperti batu. Bang, meskipun dia menghindari sebagian besar serangan, masih ada beberapa laser yang mengenai tubuh Siaping dan bertabrakan dengan keras dengan teknik pelindung tubuhnya Dark North. Ledakan. Siaping terkena beberapa laser dan terbang terbalik. Jejak darah tidak bisa membantu tetapi merembes keluar dari sudut mulutnya. Untungnya, teknik pelindung tubuhnya Dark North sangat kuat, dan pelindung tubuhnya Inateki kuat. Kalau tidak, tubuhnya akan tertusuk oleh beberapa laser. Iya, itu dia, tembak dan bunuh dia, bunuh dia. Melihat Siaping terluka dan mundur, Liu Lai sangat gembira dan mengeluarkan perintah untuk membunuh Siaping. Kamu mengejar kematian. Siaping marah, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Orang-orang bersenjata ini benar-benar berani menghentikannya. Ini jalan menuju kematian. Mengaum gelombang-gelombang. Gaya kedua miriat bis-fis, Lion Roar. Raungan keluar, seperti raungan Raja Singa, hutan pegunungan berguncang, menghasilkan gelombang suara yang mengerikan hingga ekstrim, dan gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyapu, seperti riak di air. Bang-bang-bang. Penjaga keamanan organisasi tangan darah yang berdiri di depan klub malam semuanya berteriak dan terkena gelombang suara ini. Seluruh orang itu lamban dan berdiri bodoh di tempat yang sama, berdarah dari tujuh lubang, dan paru-parunya terluka parah. Ada retakan yang mengerikan di tanah, seolah-olah seseorang menyapu dengan bulldozer. Bahkan seluruh gedung klub malam memiliki lebih dari selusin retakan yang mengerikan, seolah-olah akan runtuh. Banyak sampah. Melihat orang-orang bersenjata itu terbunuh oleh raungan, Liulai terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagipula, kekuatan orang-orang bersenjata ini tidak kuat, mereka hanya murid bela diri. Bahkan jika kekuatan senjata laser dapat melukai murid bela diri, tubuh mereka tidak kuat, dan mereka terbunuh oleh kejutan dari kejauhan, tidak mungkin mereka bisa melawan. Terkadang, kekuatan senjata tidak maha kuasa. Liulai, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku membunuhmu. Tubuh siaping memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Menghadapi musuh yang seperti serigala dan serigala, dia ingin menyingkirkannya dengan cepat. Jika dia terus membiarkan orang kejam seperti itu hidup, dia mungkin tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Jika orang ini mengetahui identitas aslinya, itu mungkin kerugian lain, dan bahkan mungkin melibatkan keluarganya. Penembak jitu, tembak, tembak aku segera. Liulai meraung. Di kubu organisasi tangan darah ini, tidak hanya ada orang-orang bersenjata yang kuat, tetapi juga ada penjaga keamanan seperti penembak jitu. Mereka bersembunyi di gedung-gedung tinggi yang jauh, selalu memperhatikan keamanan klub malam, dan jika terjadi sesuatu, mereka akan segera menyerang dan membunuh musuh. Bang 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 Dalam sekejap mata, lima atau enam suara yang menembus udara datang dari ketinggian di langit, merobek udara seperti bola meriam, membombardir tubuh siaping dengan ancaman yang menakutkan. 217 Apa? Kekuatan roh siaping menyebar dan merasakan situasi udara di sekitarnya. Dia juga merasakan bahaya yang kuat. Tanpa pikir panjang, dia langsung mundur puluhan meter. Bang 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 Peluru penembak jitu terbang dan membombardir tanah, menciptakan kawah yang menakutkan. Tanah bergetar, dan lusinan retakan mengerikan muncul di atasnya. Begitu peluru penembak jitu ini mengenai tubuh, bahkan seekor gajah pun akan terkoyak menjadi dua. Ada tiga penembak jitu. Siaping segera merasakan ada penembak jitu di lantai atas sebuah gedung tinggi di kejauhan. Ada niat membunuh yang menakutkan datang dari atas, menatapnya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Wuss! Dan ketiga penembak jitu itu semuanya adalah penembak jitu dengan seratus tembakan. Begitu mereka menemukan target mereka, kecuali mereka membunuh musuh, mereka pasti tidak akan menahan diri. Hanya dalam waktu singkat, lima atau enam peluru penembak jitu ditembakkan seperti bola meriam. Siaping mengelak lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa mendekati Liu Lai dan hanya bisa mundur. Iya itu betul. Melihat ini, Liu Lai langsung sangat gembira. Dia terus berlari ke kejauhan, meninggalkan klub malam. Dengan penembak jitu yang memblokir desolate, dia akan bisa melarikan diri. Ketika dia kembali ke markas organisasi tangan darah, dia akan benar-benar aman. Tidak peduli seberapa kuat bocah ini, dia tidak akan berani bergerak di markas kecuali dia ingin mati. Kamu pikir aku tidak bisa membunuh kalian di atas gedung tinggi? Melihat bahwa Liu Lai berencana untuk melarikan diri, tetapi masih ada tiga penembak jitu yang menghalanginya. Hati Siaping melonjak karena amarah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dengan keras, dia meninju dinding di sampingnya, segera membuat lubang besar. Wing-puing berguling ke bawah, memperlihatkan beton bertulang di dalamnya. Siaping dengan santai meraih, dan dengan suara retak, dia segera memutar dan mematahkan batang beton bertulang sepanjang 70 sampai 80 cm. Dia meraih batang beton bertulang berdiameter 1 cm ini dengan tangan kanannya dan mencengkeramnya erat-erat. Segera, dia meninggalkan 5 sidik jari di batang beton bertulang dan meresap ke dalamnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, punggungnya meregang seperti naga raksasa. Semua otot di tubuhnya menegang, setiap tulang bergetar, berderit, dan kekuatan yang menakutkan disalurkan. Kekuatan tirani ini terus meluas dari telapak kakinya, tulang punggungnya, lengannya, dan akhirnya kelima jarinya, menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Seluruh pribadinya seperti dewa dari zaman kuno. Siu. Pada saat ini, Siaping melemparkan batang baja itu keluar. Itu merobek udara seperti Hou Yi menembak matahari, menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Gelombang ki melonjak, dan suara yang menusuk telinga bisa terdengar. Tidak-tidak-tidak. Penembak jitu di lantai atas sebuah bangunan di timur awalnya menatap Siaping dengan puas, menembaknya dengan santai. Dia sangat aman, dan hatinya sangat tenang. Tapi di detik berikutnya, sebatang baja yang menakutkan terbang dari tanah. Itu mencapai penghalang suara dan merobek udara. Upil matanya melebar ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Saat pikiran itu muncul di benaknya, batang baja dilemparkan ke arahnya. Bang! Hanya dengan satu serangan, batang baja menembus kepalanya, menyebabkan banyak darah menyembur keluar. Pada saat yang sama, hantaman mengerikan itu melemparkan seluruh tubuhnya sejauh puluhan meter. Dengan keras, seluruh tubuhnya dikirim terbang mundur bersama dengan batang baja. Akhirnya, dia dengan kejam dipaku ke dinding gedung seberang. Begitu saja, penembak jitu itu dipaku ke dinding. Tubuhnya tergantung di udara, batang baja menembus tengkoraknya, dan darah menetes ke bawah. Bahkan dinding bangunan memiliki dua atau tiga retakan yang memanjang hingga puluhan meter. Ini? Ini? Orang-orang di sekitarnya ketakutan sampai kencing di celana, gemetar di sekujur tubuh. Bagaimana mereka bisa mengharapkan pemuda ini menjadi begitu ganas? Dia masih bisa secara akurat melempar batang baja ke gedung yang tingginya ratusan lantai. Hanya dengan satu gerakan, penembak jitu itu tewas, dan kepalanya diledakan. Sialan, lari. Dua penembak jitu lainnya tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Meski terpisah ratusan cerita, mereka tetap tidak merasa aman. Siyuh. Siyuh. Tapi saat ini, Siaping menyerang lagi. Pada saat yang sama, dua batang baja terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, kedua batang baja itu melintasi ratusan meter dan tiba di depan para penembak jitu. Tidak, tidak, tidak. Kedua penembak jitu itu berteriak kesakitan. Mereka ingin melepaskan senapan sniper mereka dan melarikan diri, tetapi sebelum mereka dapat mengambil dua langkah keluar dari tempat itu, dua batang baja menembus kepala mereka dalam sekejap, memperlihatkan lubang berdarah. Mereka dengan mudah dibunuh. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Sialan, sampah, kalian semua adalah sampah. Melihat penembak jitu terbunuh, Liulai yang melarikan diri ketakutan sampai kencing di celana. Dia tidak berani berhenti di tempat ini sama sekali. Tetapi pada saat ini, batang baja lain terlempar, bersiul seperti naga banjir kuno. Itu dikelilingi oleh truki yang mengerikan. Dengan keras, itu segera menembus kaki kiri Liulai, langsung memakukannya ke dinding terdekat. Ah! Liulai menjerit melengking. Sebagai pangeran dari organisasi tangan darah, dia telah menjalani kehidupan mewah sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah menderita rasa sakit yang begitu hebat, jadi bukan tidak mungkin dia pingsan sekarang. Tapi dia tetap tidak pingsan, karena dia tahu sekali dia pingsan di sini, dia akan benar-benar mati. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, siaping tiba di depan Liulai, menatapnya. Lepaskan aku, luangkan aku kali ini. Liulai menangis dengan getir, ingin memohon belas kasihan, ayah saya adalah pemimpin organisasi tangan darah, kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar, dan dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Selama Anda mengampuni saya kali ini, saya bersedia melakukannya membayar berapapun harganya. Percayalah, keluarga ku sangat kaya, benar-benar sangat kaya. Dan kultifasimu juga membutuhkan banyak sumber daya. Tidakkah kamu menginginkan kekayaan organisasi tangan darah, bukankah kamu ingin mendapatkan banyak kekayaan? Jika Anda mengampuni saya, semua kekayaan ini adalah milik Anda, semuanya milik Anda. Dia berharap siaping akan mengampuni nyawanya. Oh saya tahu. Siaping tiba-tiba bergerak. Dia turun dari langit dan menamparkan dengan telapak tangannya. Truki melonjak, seperti raungan beruang, dan dengan keras, membombardir kepala Liulai dengan keras. Dengan retakan, bagian atas kepala Liulai langsung meledak, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Matanya terbuka lebar, dan air mata darah mengalir keluar, seolah dia tidak percaya bahwa dia dibunuh begitu saja. Terlebih lagi, bajingan ini bahkan tidak mendengarkan sepatah kata pun penjelasan, dan membunuhnya dengan satu gerakan. Sebelum meninggal, dia tidak percaya bahwa dihadapan kekayaan yang begitu mengejutkan, anak ini tidak tergerak sama sekali, dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mendengarkannya. Jika Siaping ragu sedikit saja, dia bisa saja mengaktifkan armor kekuatan dan melakukan gerakan yang pasti membunuh, tetapi Siaping tidak memberinya kesempatan seperti itu. 218. Kekayaan. Melihat mayat Liulai, Siaping tidak bisa menahan senyum dingin. Berapa hanya 10 miliar dari organisasi tangan darah? Itu adalah uang yang tidak bisa melihat cahaya hari. Bahkan jika dia mengambilnya, itu akan sia-sia. Hanya berdasarkan uang yang dia peroleh dari menulis novel, dia bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar koin federal setiap tahun. Belum lagi, begitu dia memasuki perusahaan raksasa, kultivasi seni bela dirinya akan terus meningkat. Di masa depan, uang yang dia peroleh dari berburu monster akan lebih banyak dari jumlah ini. Mencoba menggodanya dengan uang sebanyak ini terlalu naif. Ayo pergi, persidangan berakhir di sini. Siaping memandang Liulai yang sudah mati dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk pergi. Setelah menghancurkan sebagian besar elit dari tiga geng besar, tidak ada yang bisa menghentikannya pergi. Suara mendesing. Sosoknya berkedip dan dia berjalan menuju bandara Black Moon City, dengan cepat menghilang dari tempatnya berada. Selama siaping pergi, fakta bahwa dia secara pribadi membunuh Liulai di depan umum dan membuat jebakan untuk mengubur sebagian besar elit dari tiga geng besar juga terungkap. Mendengar ini, seluruh kota Black Moon gempar. Raja Iblis? Huang ini pasti Raja Iblis dalam wujud manusia. Dia terlalu kejam. Dia benar-benar mengubur semua elit dari tiga geng besar bersama-sama. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Kurasa tiga geng besar telah mengalami kerusakan yang hampir tidak dapat diperbaiki kali ini. Bagaimana mereka bisa sembuh? Itu adalah ahli rilem martial warrior, bukan kubis yang bisa ditemukan di mana saja. Bagaimana mungkin mereka bisa merekrutnya dengan santai? Ini sangat kejam. Dikatakan bahwa Liu Lai, putra mahkota organisasi tangan darah, nyaris lolos dengan nyawanya dalam ledakan, tetapi dia juga secara pribadi dikejar oleh Huang selama sembilan jalan dan kemudian dibunuh di depan umum. Ya kepalanya diledakan dan dia meninggal dalam kematian yang menyedihkan. Dia benar-benar kejam. Siapa sangka dia akan melakukan hal seperti itu? Kali ini, tiga geng besar pasti sangat marah. Jadi bagaimana jika mereka marah? Mereka juga marah sebelumnya, tapi apakah ada gunanya? Sekelompok elit terbunuh, tidak ada satupun yang selamat. organisasi tangan darah diledakkan kepalanya. Ini mengejutkan. Setelah bertahan selama lebih dari sebulan, semua orang mengira dia tidak berdaya dan hanya bisa menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Tapi malam ini, dia tiba-tiba meletus dan melakukan pembunuhan yang begitu mengejutkan, membunuh para elit dunia bawah. Hal ini benar-benar terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari monster yang lulus uji coba level mimpi buruk. Dia tidak bisa dianggap enteng. Sekarang anak ini telah melarikan diri, itu seperti naga yang kembali ke laut. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua sangat terkejut dengan masalah ini. Tidak ada yang mengira bahwa satu orang akan menyebabkan tiga geng besar kota bulan hitam menjadi begitu sengsara. Tidak hanya mereka tidak mendapatkan keuntungan, tetapi mereka bahkan kehilangan elit mereka. Pemimpin Bluth Hand bahkan lebih sengsara. Bahkan putranya dibunuh di depan semua orang. Memang, interior organisasi tangan darah dipenuhi dengan suasana hikmat. Banyak tetua berkumpul bersama, bahkan tidak berani bernapas dengan keras, karena takut membuat marah pemimpin mereka, Liu Gang, yang duduk di kursi di depan mereka. Karena operasi ini, organisasi tangan darah tidak hanya kehilangan lebih dari setengah elit mereka, bahkan putra pemimpin pun dikorbankan. Bisa dibayangkan betapa marahnya Liu Gang saat ini. Huang. Dengan keras, Liu Gang membanting telapak tangannya ke atas meja kayu di depannya, segera mengubahnya menjadi debu. Dia meraung ke langit, sangat marah, dia tidak hanya membunuh banyak elit organisasi tangan darahku, dia bahkan membunuh putraku Liu Lai. Apakah dia ingin mati? Apakah dia ingin mati? Aku akan merobek mayatnya menjadi 10 ribu keping. Dia berteriak serak, kemarahannya mencapai puncaknya. Gelombang suara melonjak, memecahkan kaca di dalam ruangan, dan bahkan retakan yang menakutkan pun muncul di tanah. Suara kaca-kaca terdengar. Beritahu seluruh organisasi tangan darah. Liu Gang berteriak dengan marah, kerahkan setiap anggota, segera berangkat untuk mencari keberadaan Huang, cari tahu identitas Huang yang sebenarnya. Saya ingin tahu dari mana asalnya, ke mana dia pergi. Saya ingin tahu latar belakang keluarganya. Saya ingin tahu di mana dia dilahirkan, di mana dia bersekolah, di mana dia bekerja, dan siapa sebenarnya yang ada di belakangnya. Selama aku menemukan petunjuk sekecil apapun yang dia bocorkan, bahkan jika dia melarikan diri sampai ke ujung bumi, aku akan mengambil nyawanya. Bahkan keluarganya akan dimakamkan bersamanya. Niat membunuh yang mengerikan merembes keluar dari tubuhnya, membuat orang menggigil ketakutan. Liu Lai adalah putra satu-satunya, dan bisa dikatakan sebagai penerus organisasi tangan darahnya di masa depan. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Huang itu. Paru-parunya akan meledak karena marah. Jika dia tidak menangkap Huang itu, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya, kebencian di hatinya. Iya bos. Sekelompok tetua organisasi tangan darah berteriak, semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Karena kali ini, bukan hanya putra bos yang meninggal, tetapi juga banyak elit organisasi tangan darah. Semua elit ini memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Ada yang berteman, ada yang saudara. Mereka mengingat dendam ini, dan tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Begitu mereka menemukan petunjuk, mereka akan segera menerkam huang seperti serigala lapar. Bukan hanya organisasi tangan darah, ada juga organisasi harimau sengit, organisasi serigala beracun, dan bahkan perusahaan beruang hitam. Ketiga organisasi besar dunia bawah ini semuanya mengeluarkan perintah mereka sendiri. Keluarkan surat perintah komprehensif untuk huang jahat yang hebat. Jika ada yang bisa membunuh huang, segera beri hadiah 1 miliar koin federal dan 10 botol pil konsentrasi key. Jika ada yang bisa memberikan petunjuk yang efektif tentang huang, beri hadiah 100 juta koin federal. Jika huang berani mengambil langkah lain ke Black Moon City, bunuh tanpa ampun. Perintah ini akan efektif seumur hidup. Organisasi tangan darah, organisasi harimau sengit, organisasi serigala racun, dan perusahaan beruang hitam telah bersama-sama menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai huang mati. Serangkaian perintah dikeluarkan, mengguncang seluruh kota Black Moon. Tidak ada yang mengira bahwa empat geng besar kota Black Moon akan sangat menentukan. Mereka meluncurkan hadiah dan mengeluarkan surat perintah komprehensif untuk huang. Jelas, perusahaan beruang hitam juga menyelidiki kematian mendadak semua elit mereka. Semua bukti menunjuk ke huang. Kematian elit perusahaan mereka dilakukan oleh orang ini. Jadi kompi mereka sangat marah, dan mereka semua bersumpah untuk menangkap huang dan mencabik-cabiknya. Saat ini, Siaping juga tiba di bandara Black Moon City. Dididik gelombang-gelombang-gelombang. Suara mekanis datang dari sistem, selamat kepada tuan rumah, Anda telah membangkitkan kebencian sejumlah besar manusia. Banyak orang tidak akan beristirahat sampai tuan rumah mati. Kali ini, Anda telah menerima total 235.763 poin kebencian. Lebih dari 200.000 poin kebencian. Mendengar ini, Siaping tiba-tiba tersenyum. Dengan begitu banyak poin kebencian, dia dapat menukar lebih banyak harta langka dalam sistem dan terus meningkatkan basis kultivasi seni bela dirinya. Ada pun apa yang disebut kebencian dari tiga geng besar, atau bahkan diinginkan, ketika dia dipromosikan ke alam guru bela diri, alam grandmaster, atau bahkan alam raja, itu tidak lebih dari sebuah lelucon. Saat itu, geng-geng besar ini mungkin berharap hal seperti itu tidak pernah terjadi. 219. Saat ini, di bandara Black Moon City, di dalam pesawat ruang angkasa hitam. Selamat telah lulus uji coba perusahaan raksasa dan resmi menjadi anggota perusahaan raksasa. Gupeng memandang Siaping dengan puas. Meskipun kembalinya Siaping sedikit dari waktu ke waktu, batas waktunya hanya satu bulan. Namun, batas waktunya hanya satu bulan untuk menyelesaikan hard mode trial. Siaping telah menyelesaikannya hanya dalam beberapa hari. Secara alami, dia dianggap telah lulus. Batas waktu tidak dihitung. Dia bisa kembali kapan saja dari menara bulan hitam. Dia sudah memberitahu Siaping tentang ini, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, anak ini adalah monster yang telah melewati ujian mimpi buruk. Bahkan jika dia benar-benar melebihi batas waktu, itu bukan apa-apa. Dia benar-benar bisa membuat perusahaan raksasa melanggar aturan. Bagaimanapun, aturan dibuat oleh orang-orang. Pada kenyataannya, bahkan jika perusahaan raksasa tidak merekrut Siaping, perusahaan Aurora dan perusahaan kehidupan, dua organisasi besar, mungkin akan dengan panik membuang cabang zaitun. Mereka tidak sebodoh itu membiarkan seorang jenius pergi. Namun, saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar dapat melarikan diri dari pengepungan orang-orang ini. Awalnya saya berpikir bahwa saya harus melakukannya sendiri. Gu Peng menghela nafas. Matanya sangat rumit saat dia melihat ke arah Siaping yang datang ke sisinya dengan selamat. Sebelumnya, dia tidak dapat membayangkan bahwa anak ini benar-benar dapat melakukan hal seperti itu. Dia jelas hanya pemula di langit pertama dunia prajurit. Tidak, dia sudah maju ke langit kedua dari dunia prajurit. Namun meski begitu, menghadapi pengejaran empat geng utama Black Moon City, tidak mungkin dia bisa bertahan. Untuk dapat kembali ke sini dalam keadaan menyedihkan dengan luka berat sudah dianggap kuat. Namun, anak ini tidak terluka sama sekali. Dia bahkan menyebabkan kerusakan parah pada empat geng utama, membunuh elit dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Bahkan putra mahkota organisasi tangan darah dibunuh olehnya. Pencapaian semacam ini benar-benar terlalu dibesar-besarkan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus bergerak secara pribadi dan sedikit melanggar aturan perusahaan raksasa. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Orang-orang dunia bawah itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku lulus begitu saja. Siaping mengedipkan matanya. Gu Peng mengangguk. Iya, kamu lulus. Mulai saat ini, kamu adalah anggota resmi perusahaan raksasa. Oh iya, ada juga dokumennya. Tanda tangani. Dengan bunyi bip, dia mengirim dokumen ke telepon Siaping. Apa ini? Siaping melihat dokumen itu. Ini hadiahnya. Gu Peng tersenyum. Sebuah vila di daerah Jiangnan di kota Tiansui dan 100 juta koin federal. Tentu saja, hadiah ini bukan apa-apa bagimu, tetapi ini adalah hadiah kecil dari perusahaan raksasa. Vila Jiangnan. Mendengar kalimat ini, Siaping terkejut. Distrik Jiangnan bisa dikatakan sebagai area vila paling mewah di seluruh kota Tiansui, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya kaya atau bangsawan. Selain itu, langkah-langkah keamanan telah selesai. Diperkirakan bahkan ahli Master Rilem tidak akan bisa masuk. Itu sangat aman. Sebuah rumah di area vila seperti itu tak ternilai harganya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Seseorang juga harus memenuhi syarat untuk membelinya. Ini adalah rumah edisi terbatas. Hanya vila ini saja yang bernilai setidaknya 1 miliar koin federal. Jika orang tuanya tinggal di vila di distrik Jiangnan ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya. Adapun hadiah 100 juta koin federal, itu hanya bonus. Memikirkan hal ini, Siaping segera menandatangani kontrak. Baiklah. Gupeng sangat puas dan berkata, Oh benar, ada juga kartu hitam di sini. Ini adalah kartu karyawan resmi perusahaan raksasa. Identifikasi DNA, identifikasi sidik jari, del semuanya ada di dalamnya. Ini dapat digunakan sebagai kartu bank atau kartu kredit. Anda dapat menggunakan kartu ini untuk membelanjakan uang di seluruh dunia. Selain perusahaan raksasa, tidak ada yang dapat melacak keberadaan Anda melalui kartu ini. Tingkat keamanan Anda di atas SSS. Untuk tingkat keamanan ini, selain Presiden Federasi, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk memeriksanya. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan untuk masuk ke jaringan internal perusahaan raksasa kami. Melalui jaringan internal ini, Anda akan dapat membeli segala macam harta berharga di dunia. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkan kartu hitam di tangan Siaping. Jaringan internal perusahaan raksasa, Siaping mengedipkan matanya, merasa sangat penasaran. Kartu hitam ini memiliki pola rumit yang terukir di atasnya. Kata, raksasa, tertulis di atasnya, dan sepertinya sangat misterius. Gu Peng tersenyum. Mengenai hal ini, selama Anda masuk ke halaman utama perusahaan raksasa dan menemukan alamat jaringan internal, lalu pindai kartu hitam ini di jaringan, Anda akan dapat masuk secara otomatis. Aku bertanya-tanya berapa banyak seniman bela diri yang ingin memasuki jaringan internal perusahaan raksasa karena mereka dapat membeli segala macam harta berharga di sana. Harta yang tidak dapat ditemukan di dunia luar, bahan-bahan surgawi dan harta duniawi yang bahkan tidak dapat dibeli jika kamu punya uang. Jika kamu tertarik, kamu bisa mencarinya perlahan nanti. Nada suaranya dipenuhi dengan emosi saat dia memandang Xia Ping dengan kagum. Baiklah, Xia Ping mengangguk. Gu Peng dengan sungguh-sungguh menatap Xia Ping. Karena kamu telah bergabung dengan perusahaan raksasa, ada sesuatu yang bisa kuberitahukan kepadamu. Jangan mengira hanya karena kamu masuk perusahaan raksasa, kamu bisa merasa nyaman. Di dalam perusahaan raksasa, ada banyak kompetisi. Di antaranya, ada perselisihan yang melibatkan keluarga terkuat di planet ini. Manfaat yang terlibat sangat rumit, dan airnya sangat dalam. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan hancur menjadi bagian-bagian. Setelah memasuki perusahaan raksasa, keluarga teratas planet Yan Huang akan mencoba mengikat Anda. Pemerintah federal akan mencoba mengikat Anda, dan organisasi seni bela diri lainnya juga akan mencoba mengikat Anda. Anda akan menghadapi segala macam godaan. uang, kecantikan, harta, dan sebagainya. Namun, kamu harus mengingat satu hal. Bagi seorang seniman bela diri, yang terpenting adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, kamu hanyalah kentut, dan tidak ada yang akan mengagumimu. Jadi, hanya ada satu hal yang harus kau lakukan sekarang. Masuk ke Universitas Yan Huang, dapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan, menjadi lebih kuat, dan injak jenius lainnya. Ekspresinya serius saat dia menatap Xia Ping dengan serius. Saya mengerti, Xia Ping mengangguk. Tentu saja, dia tahu bahwa memasuki perusahaan raksasa hanyalah permulaan, bukan akhir. Segala sesuatu yang lain adalah palsu. Hanya kultivasi seni bela diri yang nyata. Dia berpikir tentang seberapa kuat Raja Bulan Hitam itu. Dengan satu perintah, bahkan pemerintah federal tidak dapat menyentuh Black Moon City. Ini adalah kekuatan Rilem Raja. Tidak ada keluarga, tidak ada pejabat, tidak ada bos dunia bawah yang bisa dibandingkan dengan orang yang begitu kuat. Ini adalah kekuatan sejati yang dapat mengubah dunia dan membuat ribuan orang tunduk. Bagus kamu tahu, kamu pasti lelah setelah lebih dari sebulan. Pergi dan istirahatlah. Gu Peng melambaikan tangannya. Xia Ping mengangguk dan segera berjalan ke ruang tunggu pesawat luar angkasa di sebelahnya. Dia tegang selama lebih dari sebulan di Menara Black Moon, dan dia memang sedikit lelah. Melihat Xia Ping pergi, Gu Peng segera mengangkat komunikator dan berkata, Tuan, Xia Ping telah lulus uji coba dan secara resmi bergabung dengan perusahaan raksasa. Dia memang benih dengan potensi dan memiliki kemampuan untuk maju ke alam raja. Bagus sekali. Terus latih dia. Di ruang latihan di kejauhan, Penatua Fang mengenakan pakaian latihan berwarna putih. Dia melihat informasi yang dikirim oleh muridnya dan sangat puas. Segera berikan perintah. Biarkan cabang kota Tian Sui mengirim para ahli alam kekuatan tertinggi untuk mengawasi keluarga Xia Ping 24 jam sehari. Pastikan keamanan keluarga Xia Ping. Tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Tidak ada yang bisa menyentuh orang-orang perusahaan raksasa. Matanya dingin, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan ruangan itu tampak terpelintir dan seluruh ruangan bergetar. Ya Tuan. Bahkan melalui komunikator, Gu Ping bisa merasakan aura menakutkan ini. Seolah-olah itu ditransmisikan dari jarak ribuan mil. Tekanan semacam ini kental dan membawa tekanan besar bagi orang-orang. Tapi dia juga sangat emosional. Mereka benar-benar mengirim Grandmaster untuk mengawasi keluarga Xia Ping 24 jam sehari. Ini adalah perawatan yang hanya dimiliki oleh benih elit. Ini berarti bahwa Xia Ping telah dilatih oleh perusahaan raksasa sebagai kultifator Raja Rilem masa depan. Kalau tidak, mereka tidak akan membayar harga setinggi itu. 220. Swash. Di langit, sebuah kapal terbang hitam terbang menuju kota Tiansui. Saat ini, di ruang istirahat kapal terbang, Xia Ping membuka halaman web dan proyeksi holografik muncul di depannya. Dia kemudian mengklik anggota internal dan halaman muncul. Suara robot terdengar, masuk ke jaringan internal perusahaan raksasa mengharuskan pemiliknya memiliki kartu hitam dan memverifikasi identitas. Mengharuskan pemilik untuk memiliki kartu hitam dan memverifikasi identitas. Itu cukup ketat. Xia Ping mengangguk. Dia mengeluarkan kartu hitamnya dan meletakkannya di halaman. Sebuah cahaya memindainya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan sangat cepat, sebuah suara terdengar, verifikasi murid, verifikasi kartu hitam, verifikasi sidik jari, dikonfirmasi sebagai pemilik. Izin akses jaringan internal, pegawai resmi. Berbunyi. Halaman lain muncul. Di atasnya, segala macam barang terdaftar. Ada sejumlah besar manual seni bela diri, seperti teknik tinju, teknik gerakan, teknik internal, teknik pedang, del. Halaman seperti itu seperti pusat perbelanjaan online. Segala macam barang dapat ditemukan. Luar biasa, semuanya adalah rahasia. Bahkan ada manual tingkat raja. Xia Ping berseru. Seperti yang diharapkan dari perusahaan raksasa, teknik kultifasi terbaik yang sulit ditemukan di dunia luar dapat ditemukan di mana-mana. Namun, harga setiap manual sangat mahal. Manual tingkat Grandmaster biasa akan menelan biaya lebih dari 100 juta, manual tingkat Grandmaster akan menelan biaya beberapa miliar, dan manual tingkat raja akan menelan biaya lebih dari 10 miliar. Juga, itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli hanya karena Anda menginginkannya. Beberapa manual yang lebih berharga membutuhkan otoritas. Misalnya, ketika Xia Ping pertama kali bergabung dengan perusahaan raksasa, dia hanyalah seorang pegawai resmi. Setelah itu, dia adalah karyawan elit, lalu supervisor, lalu pemimpin tingkat tinggi, del. Setiap level memiliki otoritas yang sesuai. Jika seseorang ingin membeli barang-barang yang terdaftar, mereka tidak hanya membutuhkan uang, mereka juga membutuhkan otoritas. Namun, saya tidak memerlukan manual ini untuk saat ini. Saya memiliki puree yang immortal art, dark north protection technique, del. Tidak perlu membeli manual lain. Mari kita lihat hal-hal lain. Xia Ping melihat intranet. Ada berbagai macam senjata api yang dijual di sana, seperti senjata laser, peluru nuklir, bom waktu, armor bertenaga nuklir, pisau plasma, dan sebagainya. Bahkan pesawat luar angkasa bisa dibeli. Semua jenis senjata tersedia. Ada juga senjata dingin, bilah panjang, pedang berharga, pisau terbang, palu besi, del. Senjata ini dibuat dengan teknologi paling canggih. Mereka sangat tajam dan berkualitas tinggi, cukup untuk melawan monster yang menakutkan. Tentu saja, harganya juga sangat tinggi. Hal-hal ini dilarang oleh Undang-Undang Federasi, tetapi dapat dibeli secara legal di perusahaan raksasa. Ini adalah hak istimewa menjadi anggota perusahaan raksasa. Senjata juga sangat penting bagi prajurit, tapi aku tidak membutuhkannya sekarang. Aku menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, dan aku perlu meningkatkan kekuatan seni bela diriku. Tidak akan terlambat untuk membeli senjata ini saat aku bertualang di masa depan. Mata Xiaoping berkedip saat memikirkan rencananya. Dengan kata lain, yang perlu saya beli sekarang adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri saya, serta berbagai obat genetik dan sebagainya. Dengan sekejap, dia membuka halaman yang berhubungan dengan pil obat. Segera, setumpu pil yang sangat berharga terdaftar di atasnya, seperti pil sembilan yang, pil emas ungu, pil panjang umur yin yang, dan seterusnya. Setiap pil bernilai lebih dari 10 miliar. Hanya manajemen puncak perusahaan yang bisa membelinya. Saya tidak perlu mempertimbangkan pil yang terlalu berharga. Saya hanya berada di alam prajurit bela diri sekarang. Saya tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Yang cocok untuk saya adalah yang terbaik. Xiaoping sangat tenang. Dia tidak tertipu oleh pil berharga ini. Pil yang terlalu bermutu tinggi bukanlah hal yang baik untuk prajurit tingkat rendah. Mereka mengandung terlalu banyak energi. Jika prajurit biasa mengkonsumsinya, mereka tidak akan bisa menyerap energinya dan malah akan menjadi bencana. Beberapa prajurit terlalu rakus dan mengkonsumsi beberapa pil tiada taraf, menyebabkan tubuh mereka meledak karena energi dan kehancuran diri. Hal semacam ini kadang-kadang akan terjadi, dan itu adalah pelajaran yang bisa dipetik. Pil Biluo Dengan sangat cepat, Xiaoping menemukan pil yang cocok untuk kultivasinya saat ini. Dia melihat pengantar di atasnya. Ini adalah pil yang dimurnikan dari Biluo Ki dari pohon hijau. Ini mengandung energi kehidupan yang agung, lebih dari 10 kali lipat dari obat emas. Sangat cocok untuk dikonsumsi oleh para ahli rilem prajurit bela diri. Ini dapat meningkatkan potensi tubuh dan budidaya satu pil bernilai 100 juta koin federal. Saya memiliki 800 juta koin federal, ditambah hadiah 100 juta dari perusahaan raksasa, saya memiliki total 900 juta. Saya dapat membeli 9 pil. Namun, saya tidak perlu membeli semuanya. Saya akan membeli 5 dulu untuk mengujinya. Jika ada pengaruh yang signifikan, saya akan terus membeli. Seperti kata pepatah, uang hanya uang ketika dibelanjakan. Jika tidak dihabiskan, itu hanya kertas bekas. Meskipun tokoh sistem kebencian super juga dapat menukar pil serupa, Siaping masih lebih suka membelinya dari perusahaan raksasa. Ini karena dia bisa mendapatkan koin federal sesuka hati, tetapi dia tidak bisa mendapatkan poin kebencian sesuka hati. Dapat dikatakan bahwa nilai poin kebencian berada di atas koin federal. Jika itu bukan momen yang sangat kritis, Siaping umumnya tidak ingin menggunakannya. Baja yang baik harus digunakan di tepi mata pisau. Jika dia bisa menggunakan koin federal untuk menyelesaikan masalah, dia akan menggunakan koin federal untuk menyelesaikannya. Dengan bunyi bip, Siaping mengklik untuk membeli. Tolong konfirmasi. Apakah Anda perlu membayar 500 juta koin federal untuk membeli 5 pil biluo? Sebuah suara datang dari halaman perusahaan raksasa. Mengonfirmasi. Siaping mengklik. Oke, pembayaran berhasil. 5 biluo pils akan dikirim ke rumah Siaping dalam waktu 24 jam. Silakan periksa kapan waktunya tiba. Sebuah suara datang dari halaman lagi. Setelah mendapatkan 5 biluo pils, itu bisa sangat mengurangi waktu kultivasi saya. Siapa tahu, saya mungkin bisa segera membuka acu poin ketiga dan maju ke tingkat ketiga dari rilem martial warrior. Siaping mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan secercah cahaya. Dia hanya bisa menghela nafas. Setelah bergabung dengan perusahaan raksasa, banyak sekali keuntungan yang didapat. Dia bisa menghabiskan uang untuk membeli pil berharga seperti itu sesuka hati. Seniman bela diri lainnya tidak memiliki cara untuk membelinya. Bahkan jika ada cara, seorang seniman bela diri biasa yang ingin membeli pil biluo akan menelan biaya lebih dari 100 juta. Setelah lelang, bisa mencapai setidaknya 300 juta koin federal. Bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang didapat dengan dukungan perusahaan raksasa. Selain pil tersebut, jaringan internal perusahaan juga menjual berbagai macam barang spesial yang berharga. Misalnya, seseorang juga dapat membeli sebagian darah naga banjir yang bernilai 100 miliar koin federal. Setelah mengonsumsi darah naga banjir ini, seseorang dapat meredam tubuh mereka dan mendapatkan tubuh seperti naga banjir, memiliki kekuatan alami naga banjir dan kekuatan tak terbatas. Sebagian air kehidupan bernilai 200 miliar koin federal. Setelah mengkonsumsinya, seseorang dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus dan memulihkan semua luka tersembunyi di tubuh. Itu adalah air suci tertinggi. Sebagian dari darah Phoenix abadi bernilai 300 miliar koin federal. Setelah mengkonsumsinya, seseorang akan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Kemampuan pemulihan semacam ini puluhan kali atau bahkan ratusan kali lipat dari orang biasa. Itu hampir bisa dianggap sebagai tubuh abadi. Jika saya menggunakan sistem untuk menukar barang-barang ini, saya tidak tahu berapa banyak poin kebencian yang saya perlukan dan berapa banyak orang yang harus saya sakiti. Tapi sekarang saya bisa membelinya dengan koin federal, sepertinya saya punya untuk mendapatkan lebih banyak uang di masa depan. Siaping mengepalkan tinjunya. Meskipun sistem kebencian super sangat membantunya, dia tidak ingin sepenuhnya terikat oleh sistem ini. Dia bukan boneka dari sistem. Dia ingin mandiri. Bahkan jika sistem ini tiba-tiba menghilang, dia bisa bertahan di dunia ini dan bahkan menjadi lebih kuat, berdiri di puncak seni bela diri. Kota Tiansui, saya telah tiba.